Sejak peluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang. Beberapa kali, Raihan Hanan dan Sandi Samosir mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Rizky Darmawan. Begitupun dengan Rian Ardiansa dan Yevgen Bagaswili, yang beberapa kali mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih bisa diselamatkan Cahya Supriyadi. Tepat pada menit ke-14, Akbar Arjunsa berhasil mencetak gol dan membawa Persija Jakarta urus sementara 1-0 atas PSI Ecemarang. Tertinggal 1-0, PSI Ecemarang langsung menaikkan tempo permainan cepat. Pada menit ke-31, Sepian David Maulana mendapatkan peluang, namun bola sepakanya masih melenceng tipis ke samping gawang. Sekor 1-0 untuk keunggulan Persija Jakarta pun bertahan, hingga babak pertama berakhir. Terima kasih telah menonton!